Sada ya nak, mak kembali lagi ke kawasan hutan nipah di sekitar muara sungai Karang Tirta, Pangandaran. Untuk sampai ke muara sungai, mak harus lewati jalan penuh lumpur ini. Sepanjang jalan juga banyak ditemukan lubang kepiting. Besar-besar juga nih lubangnya. Ini mah nggak enak kepitingnya, katanya beracun, walaupun bahan besar-besar ya. Waduh sayang banget ya Sada ya nak, kalau nggak beracun lumayan buat tambah-tambah bahan masakan mah hari ini. Pak, sekarang kita mau berburu apa pak? Berburu totok. Totok? Kali ya, kebetulan di sini sarannya totok besar-besar sekarang. Wah, kebesar apa pak? Ya, biasa kebesar totok. Totok? Wah, tapi kayaknya airnya lagi pasang ya pak. Pak, kita berenang dong pak. Iya, kami berenang. Kita berenang ke meramin. Ayo, kalau soal berenang mah, sep, ayo. Kawasan ini teh jarang dijamah masyarakat sekitar. Makanya kerang totok yang ada di sini teh melimpah ruah dan besar-besar. Tuh, airnya lagi rob. Dipasang. Wow. Kita berenang nih. Berenang ya pak? Tapi kayaknya mau hujan. Banyak kubur. Peluduk, 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 peluduk. Semoga aja soalnya ini nggak hujan lah. Dipendeng dulu hujannya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa ya. Supaya jangan hujan. Amin. Dari maturannya pak? Dari sini? Sini aja. Sini? Ayo tuh. Kerang totok merupakan jenis kerang yang hidup dengan membenamkan diri di dalam lumpur dan pasir. Jadi cara mencarinya kita tinggal meraba-raba bagian dasar sungai ini yang penuh dengan lumpur. Untungnya teh, lumpur di sini nggak terlalu dalam. Soalnya kata si bapak di beberapa titik ada yang bisa sampai paha orang dewasa loh, Sadayana. Nah, kendalanya sekarang kondisi air di sini teh lagi pasang. Airnya sampai setinggi pinggang emak. Tapi tenang, ini bukan masalah buat petualang sejati kayak emak enak. Sekarang kita mulai nyari otoknya sama teman-teman. Dapet. Dapet. Ah, kata-kata. Alhamdulillah. Ini mati, Ben. Terima kasih. Ini emak dapat lagi kayaknya. Totok termasuk kerang yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Sebelas-dua belas lah kayak emak. Nah, cangkang kerasnya ini yang berbentuk segitiga ke arah oval berfungsi untuk melindungi organ tubuhnya yang lunak. Nih, dapat lagi nih. Tuh, cok. Tuh, cok. Benter banget ah, dapat terus. Oh, bener-bener dapat dapet. Agak tengah. Agak tengah. Banyak segitu apa? Nyamuk! Aduh, emang udah ada gulung nyamuk. Lius ada ya, namun ini banyak pisang nyamuk. Aduh, lihat! Udah mulai mau hujan, udah turun malah bukan mulai lagi. Mana dong? Tuh, kameranya kasihan. Lagi ugang kamera tuh. Aduh, hujan udah turun, Nisa Dayana. Kebetulan di daerah mate seminggu ini lagi hujan terus. Buat mama nggak masalah kalau hujan-hujanan demi bisa dapat banyak kerangnya. Merah-merah, rapat! Walaupun hujan-hujanan, nggak sia-sia. Rapat! Meskipun hujan turun cukup deras, tapi itu tidak akan menghentikan emak, bapak, dan adani buat terus cari kerang totoknya. Uh, lumayan. Rapat banyak, Alhamdulillah. Walaupun hujan-hujan, tetep semangat. Satu kantong sampai terisi penuh, Nisa Dayana. Oh iya, ini masih harus disortir lagi. Kalau yang masih kecil kita kembalikan lagi ke sungai. Mak ambil kerang totok yang sudah besar aja. Yuk, Pak, pulang, Pak. Yuk, yuk, hujan. Yuk, Pak, masukin, saya bawain. Yuk, saya bawa. Nah, tepat banyak ya. Alhamdulillah ya, Pak. Hapun hujan. Alhamdulillah. Ayo, Pak. Pulang, pulang. Pulang, pulang, nak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Perjalanan pulang juga penuh tantangan sendiri, Nisa Dayana. Kaki emat rasa semakin berat untuk melangkah melewati jalanan berlumpur ini. Ini, totoknya udah kurendam selama satu malam. Sekarang tinggal masak. Yuk, kurang dulu ya. Sekarang tinggal bumbuin nasi liwet. Sedayana, rencananya hari ini kita akan masak kerang totok bakar dan nasi liwet. Tentunya alamah enak dan dijamin bikin enak, Katu. Keluar, men. Tolong dong, anterin kesehatan ini liwetnya. Ayo dibakar. Ya, makasih. Udah, sihat nasinya. Biar lebih cepet matang, kita teh bagi-bagi tugas. Ada nih yang nungguin nasinya matang, si bapak yang bakar kerang. Nah, kalau emak, bagian makannya aja. Enggak tuh, bercanda. Mama spesialis siapin bumbu-bumbu biar kerang totok dan nasi liwetnya teh rasanya raus pisan. A, punten ya. Mangga, mangga. Iya, Pak. Ini, Pak. Bakar. Iya, Pak. Ya, nggak panas. Masih panasin aja. Kerang totok ini memiliki kandungan zat besi yang tinggi loh, Sadayana. Jadi, bagus pisan dikonsumsi oleh penderita anemia. Kandungan vitamin B12 dalam kerang totok juga tinggi. Jadi, kalau kita mengonsumsinya berlebihan, efek sampingnya bisa membuat biare dan juga gatal-gatal. Jadi, makan sewajarnya aja ya, Sadayana. Wah, gini-gininya udah mulai keluar. Dia bangun dari tidurnya. Pokok namah kalau dipanaskan, baik direbus atau dibakar, cangkang kerang akan terbuka. Kalau udah seperti ini, tinggal kita olesin deh daging kerangnya dengan sambal kecap racikan emak. Jadi, tampilannya teh yang menggugah pisan ya. Soko yang di rumah, coba atuh bakar kerang kayak emak gini dijamin raus pisan. Uy! Kura-kura iya, Madan? Awas kepalanya keluar, baru saja mau ngegemung. Kamu dapet dari mana?